Bunda-bunda sekalian Inilah hasil masakan kita hari ini Ini adalah Cumi Saus Tiram Mantap kan Masaknya sangat mudah Bumbunya cuma dirajang-rajang aja Udah cembrung-cembrungin dah Matang dah pokoknya rasanya wajib Rasanya wajib Rasanya pasti enak dan wajib Coba Oke semoga video kami bermanfaat Kalau suka dengan video video kami Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe, terima kasih Dan selamat mencoba Oke kita akan membersihkan Cuminya Jadi ini kemarin saya beli dari pasar Ini setengah kilo Di sini kalau di Bandar Lampung Kilonya Rp40.000 Ini saya belinya setengah kilo Jadi Rp20.000 Jadi cara membersihkannya itu begini Bikin terus ya Jadi ini kan setengah kilo Ini kita tumpahin dulu Kita siapkan dulu dua bak Dua bak, dua paskon lah Terus Plastiknya ini jangan kita buang Kita taruh sini Jadi kita langsung bersihkan Pertama itu begini Kepalanya kita copot ya Kita tarik Terus kita lihat disini tintanya Jadi hari ini kan kita mau masaknya itu Cumi saus tiram ya Jadi saya gak mau pakai tinta Ada juga sih menu masakan yang pakai tinta Tapi hari ini kita gak pakai tintanya Terus ini kita tarik Ini ada ini nih Oke terus kita Kadang disini ada kotoran-kotoran ya Saya masukkan jari Biasanya Masih ada kotoran-kotoran ya Oke Selanjutnya begitu Pertama kepalanya dulu kita tarik Ini ada kotoran-kotoran ya Ini tintanya ini Kalau bisa sih jangan sampai pecah Tapi rata-rata pecah sih Terus ini kita ambil Ini tulang punggungnya kayaknya Sini ya Varisinya nih Kita tekan Begitu setelanjutnya ya Tarik kepalanya dulu Jadi cara membersihkan kruminya Disini tempat tinta-tintanya itu Copot ya Oke Tapi kalau kita mau masak menunya itu Yang ada tinta-tintanya Tintanya sisa yang sedikit Gak apa-apa Oke Nah Jadi Kepalanya kita copot dulu Ini kita beli tekan juga ada isinya nih Ada isinya kotorannya Kita buang bersama tintanya ya Jadi sebelum membersihkan itu Siapkan dua baskom Terus ini baskom satu tempat Cuminya Ini untuk yang bersihnya Ini sampah Tempat itu ya nanti Tulang-tulangnya kotor-kotorannya Jadi Tempat pencucian kita itu bersih Oke sekian dulu untuk Cara membersihkan cuminya Semoga videonya bermanfaat ya Selamat datang Hari ini kita mau masak Cumi saus diram Ini ada cuminya setengah kilo Terus bumbu-bumbunya itu Ini Ini dia bumbu-bumbunya Karena cuminya Cuma sedikit Bumbunya juga saya bikin sedikit Jadi menyesuaikan ya Nanti kalau Ibu-ibu Mami-mami sekalian disana Cuminya banyak Bumbunya juga dibanyakin Nah Hari ini kita masaknya Sangat gampang Dan sangat mudah Nah bumbu yang ini Akan kita rajang ya Kita rajang-rajang Eci-eci Sesuai selera Nanti baru kita tumis Campur deh Oke deh Bumbunya itu terdiri dari Ada cabai Cabainya ada dua macam Cabai merah Sama cabai ini Cabai setan katanya Ada tomat Ada jahe Karena dia agak amis ya Kita harus pakai jahe Kalau masak Cumi ini ya Terus bawang putihnya sedikit aja Dikasium Bawang merah Ini bawang bombay Sama kita wajib pakai ini Daun jeruk Biru wangi Oke Bumbunya yang lain lagi Ada Saos tiram Saya nanti pakai saus Pedas Sambal Sama lada putih Oke Langsung kita masak ya Kita siapkan dulu Bumbunya Kita akan rajang-rajang dulu Oke Saatnya Merajang-rajang Ini jahenya Kita rajang-rajang dulu Kecil-kecil Ya Ini wajib ada Biar Apa namanya Bau amisnya itu hilang Terus bawang bombay Saya ingin pengen Teksturnya agak besar Bawang bombaynya Ya Saya potong besar-besar Jadi kelihatan cakep Dia nanti ya Terus Ini Cabai Cabai Potong aja Sebegini-begini ya Sesuai selera aja Ini saya mau cepat aja Jadi ini masaknya praktis Cabai ini Saya mau panjang-panjang Biar agak cakep Biar agak cakep kelihatannya Oke Ini pedas ini Kalau suka pedas Boleh dibanyakin ya And then Bawang putih Kalau bawang putihnya Saya mau keprek aja Halus ya Halus ya Begitu Salah mengeprek Hati-hati Kena pisau ya Kena kecil ya Kalau gak bisa Jangan dicolak Oh iya Terima kasih ya Untuk subscriber yang setia Menonton video-video kita Terima kasih Sudah subscribe Tampak kalian itu Aduh kita itu bukan apa-apa lah Kalau kita bikin video Nggak ada yang menonton Kan sedih juga Oh iya Nanti kan Selain video-video ini Kan ada video-video yang lain Kawan-kawan bisa lihat di playlist ya Playlist saya itu ada Artonis cooking Ada Artonis snack Terus ada Nanti ada kuliner Sama nanti Saya mau coba ada vlogging-vlogging gitu Jadi nanti ada Panen jeruk Panen duku Nanti bisa dilihat video-video yang lainnya Lihat aja di playlist Bagi kawan-kawan yang mau berteman Di sosial media yang lain Saya ada IG Boleh di follow Ada Facebook juga Kalau mau berteman Kalau IG-nya Artonis Stephen Facebook juga Artonis Stephen Kalau channel kan Artonis channel ya Ini ganti aja Stephen Pakai V ya Facebook ya Stephen Boleh dicari Atau nanti saya Tulis dia di link deh Atau mungkin di Ditentang ya Oke Udah mau selesai Ngoceh-ngoceng Ipad selesai juga Kan ya Gampang Masak ini Ini tomatnya ya Ya Rumunnya sudah siap Nah Selesai kan Ya salah ya Wajahnya kita panaskan Masukkan minyak saya cukupnya Untuk menumis Cukup Oke Pertama kita akan Masukkan jahe dulu Walaupun jahenya Belum panas Kata orang Katanya Bagus jahe duluan Tapi dan pedang Sudah panas Terus kita Masukkan bawang bomba Ini akan agak Bisa besar Oke Kemudian Bawang putih Bawang putih Bawang putih Apa namanya Bawang-bawang Dan ini sudah agak layu Dan mengeluarkan aroma wangi Tomatnya kita boleh Masukkan Sekalian Sama daun jeruk Aduh Kayak gini nih Kalau masak Tungisnya sudah langsung wangi Bisa ketar Aduh 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 Kalau masukin Kalau sudah begini Kita masukkan Cuminya ya Ini cumi Kita masukin Oke Sengaja gede-gede Biar nanti Teksturnya bagus Terus dipocok Nah Ini dipocok Aduh 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 Masaknya Kalau cumi sudah masuk Kita langsung Bumbuin Jadi bumbunya Sambil matang Sambil ngereset Saya kasih garam halus Ya Masukkan selera Sambil 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 Kenapa Beragak bagus Warna Sedikit Sambil 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 saya biasa pakai kaldu jamur aja ya susah selera terus tambahin air sedikit boleh agak banyak kuahnya nanti karena kita ini akan masak karena ini besar-besar ya saya akan masak untuk beberapa menit kedepan sampai matang dia sedikit kali ya Oke ini saya akan masak sekitar 5-10 menit ya Oke ini saya udah masak beberapa menit 5 menit usah lama-lama juga udah matang ini kan nggak terlalu besar ikan ini saya akan cek rasa ya terus saya akan tambahin tetap ikan sedikit biar agak lebih stroke masing-nya terus saya kasih minyak wijen minyak wijen ini jadi dia menghilangkan bau amis itu dia Oke ini kita taruhnya di terakhir ya jadi lebih wangi di masakannya oke saya rasa sih sudah matang makanan siap bisa jika Halo Halo ini videonya kita mau coba ininya kita yang sulit ini ya kita dari pantai coba itu makan tuh makan tuh Akan makanannya di pantai Sampai makanannya Ini apa? Cui, makan cuy Ini Masih nih Tapi gak rapi Ganti ya Gue tenang gak disitu Tadi ternyata gak ketangkep loh Baru satu doang yang ketangkep Satu-satu Ternyata gak dapat Ternyata gak dapat Ternyata gak dapat Ternyata gak dapat